ya teman-teman saat ini kita berada di rumah selamat menikmati nah saat ini kita berada di depan lokasi pekerjaan pendopo kabupaten pasir ya nah kalau kita lihat di bagian depan ini bentuk segitiga segitiganya sudah terlihat ya teman-teman dan kalau kita lihat juga di bagian atas itu ada proses pengecoran ya tapi nanti kita coba untuk melihat menggunakan view udara teman-teman biar kelihatan lebih jelas ya jangan lupa disimak terus videonya saat ini kami kembali mengajak kalian semua melihat perkembangan daerah di sekitar IKN salah satunya yaitu tanah pasir perlu diketahui bahwa saat ini tanah pasir banyak melakukan pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur diantaranya seperti akses jalan menuju kepedesaan yang mana kalau kita lihat saat ini banyak sekali jalan desa yang dilakukan betonisasi namun bukan hanya itu ya teman-teman di wilayah kota kita juga bisa menemukan pembangunan pendopo kabupaten pasir yang mana lokasinya ini tepat berada di sebelah kiri sebelum kita sampai ke pusat kota tanah pasir atau tepatnya sebelum kita memasuki jalur 2 jalan Jenderal Sudirman nah saat ini kita coba untuk melihat lebih dekat ya teman-teman pembangunan pendopo yang ada di tanah pasir ini yang jelas saat ini kita sudah bisa melihat banyak sekali perubahan ya atau perkembangan jika kita bandingkan dengan video kita sebelumnya nah pada video sebelumnya pembangunan ini masih pada tahap pembuatan tiang ya atau pengecoran tiang namun saat ini teman-teman juga bisa melihat secara langsung bahwa kondisinya sudah semakin terlihat dengan jelas ya kita lanjut ya teman-teman memutari bangunan pendopo ini nah tepat di bagian depan kita itu merupakan jalan utama menuju kota tanah pasir ya dari arah IKN nah lanjut kita juga bisa melihat bahwa saat ini bangunan pendopo ini juga sudah terdiri dari dua lantai ya bisa kita lihat secara langsung dan kita juga bisa melihat bahwa ada aktivitas persiapan pengecoran ya kita lanjut ya teman-teman memutari bangunan pendopo yang ada di tanda pasir ini nah saat ini kita mengarah ke bagian depan ya bagian depan bangunan pendopo nah kalau kita lihat ternyata bangunan ini juga cukup besar ya teman-teman dan terlihat juga bahwa bagian kanan ini nampaknya memanjang ke belakang ya di bagian depan ini kita juga bisa melihat dengan jelas ya teman-teman alat untuk mengecor ya sudah ada di bagian depan tempat yang ada panahnya ini ya teman-teman nah selain itu kita juga bisa melihat desain atau bentuk yang seperti segitiga ya teman-teman bisa melihat arah panah yang saya berikan ini nampaknya sudah terlihat semakin jelas ya terutama di bagian depan bangunan pendopo ini setelah melihat pembangunan pendopo ini nanti kami juga ingin mengajak kalian semua melihat kondisi terkini pembangunan perpustakaan ya yang ada di tanda pasir nampaknya saat ini juga sudah mulai dikerjakan tapi nanti kita bisa lihat secara langsung di lokasi ya teman-teman sebenarnya ada banyak pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur yang saat ini dilakukan di tanah pasir ya atau daerah sekitar RKN baik itu yang menuju pedesaan bahkan juga di perkotaan ya seperti diantaranya pembenahan taman tepian kandilo ya yang saat ini juga terus dilakukan tepatnya di bawah jembatan penyebrangan ya yang ada di kota tanah pasir oleh karenanya kami berharap semoga teman-teman terus menyaksikan ya apa yang kami berikan melalui channel youtube mengkuat pasir banyak informasi yang berkaitan dengan perkembangan RKN ya baik itu yang di lokasi RKN sendiri ataupun di daerah sekitarnya ya salah satunya yaitu terkait perkembangan tanah pasir nah teman-teman pembangunan gedung kearsipan atau perpustakaan di Kabupaten Pasir ini sudah mulai masuk ke lantai 2 ya kita bisa lihat juga aktivitas para pekerja saat ini untuk di lantai 2 nya teman-teman nanti kita juga melihat menggunakan view udara ya melihat kondisinya dari atas selanjutnya kami mengajak kalian semua melihat perkembangan pembangunan perpustakaan ya yang saat ini juga sedang dilakukan di tanah pasir nah perpustakaan ini sendiri letaknya tepat di pinggir jalan jalur 2 atau jalan utama kota tanah pasir jadi terlihat juga dari pinggir jalan ya perubahan yang bisa kita lihat secara langsung saat ini yaitu kondisi bangunan ini yang sudah memasuki ke pembangunan lantai 2 ya dan bisa kita lihat secara langsung bukan hanya itu ya teman-teman tetapi para pekerja juga saat ini sedang beraktivitas ya di lokasi bangunan perlu diketahui juga teman-teman bahwa gedung perpustakaan ini nanti akan dilengkapi dengan teater kemudian diorama dan juga gedung serbaguna nah tentu saja perpustakaan ini semakin mantap ya menurut informasinya bahwa bangunan perpustakaan ini memadukan antara desain modern dan tradisional sehingga ke depan diharapkan perpustakaan baru ini akan menjadi magnet para pengunjung ditambah dengan kapasitas yang lebih besar tentunya mungkin ada baiknya kita doakan saja ya teman-teman semoga pembangunan yang dilaksanakan di tanah pasir berjalan dengan lancar ya dan para pekerja selalu diberikan kesehatan baik teman-teman mungkin itu video dari kami dan sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh